Keajaiban pisang kepo, harta karun tanaman asli Indonesia yang perlu kita kenali. Pisang kepo, salah satu varietas pisang asli Indonesia, adalah buah ajaib yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Tumbuhan ini tidak hanya menyediakan makanan lezat dan bergizi, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Dengan kandungan nutrisi yang melimpah, pisang kepo membantu menjaga kesehatan jantung, menjaga tekanan darah, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, pisang kepo juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, menjadi sumber pendapatan bagi banyak petani di Indonesia. Mari kita lestarikan dan banggakan keajaiban pisang kepo, salah satu harta karun tanaman asli Indonesia. Asal-husul pisang kepo, pisang kepo berasal dari Indonesia, tepatnya dari daerah Jawa Tengah. Nama, kepo, sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti, pipi, atau, datar, merujuk pada bentuk buah pisang ini yang memang cenderung pipih dan lebar. Pisang kepo dikenal sebagai salah satu varietas pisang yang populer di Indonesia karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis. Buah ini biasanya dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti cola, pisang goreng, atau kue pisang. Cara tanam pisang kepo sampai berbuah Untuk menanam pisang kepo, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pemilihan bibit Pilih bibit pisang kepo yang sehat dan bebas dari penyakit. Bibit biasanya dapat diperoleh dari rumpun pisang yang sudah ada atau dari penjual bibit tanaman. Persiapan tanah Tanah yang baik untuk tanaman pisang adalah tanah yang gembur, kaya akan bahan organik, dan memiliki tingkat drainase yang baik. Pastikan tanah tidak tergenang air. Penanaman Lubangi tanah sesuai dengan ukuran rumpun pisang. Letakkan bibit pisang ke dalam lubang dan tutup dengan tanah. Jarak tanam antar lubang sebaiknya sekitar 2-3 meter. Pemeliharaan Pisang membutuhkan cukup air dan nutrisi untuk tumbuh dengan baik. Pastikan tanaman mendapatkan air secara teratur dan berikan pupuk organik atau pupuk kandang secara berkala. Perawatan Pisang kepo memerlukan perawatan yang cukup intensif, termasuk pemangkasan daun yang sudah tua atau kering, serta penambahan pupuk secara teratur. Waktu berbuah Pisang kepo biasanya akan mulai berbuah dalam waktu 9-12 bulan setelah penanaman, tergantung dari kondisi lingkungan tumbuh dan perawatan yang diberikan. Dengan perawatan yang baik, pisang kepo dapat berbuah secara teratur setiap tahunnya. Kenapa burung suka makan pisang kepo? Burung seringkali suka makan pisang kepo karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Pisang kepo juga mengandung banyak air, sehingga menyegarkan bagi burung yang membutuhkan cairan dalam tubuhnya. Selain itu, buah pisang juga mengandung nutrisi penting seperti gula alami, serat, dan beberapa vitamin, yang dapat memberikan energi dan nutrisi bagi burung. Oleh karena itu, burung seringkali tertarik untuk memakan pisang kepo jika diberikan kesempatan. Itulah penjelasan tentang pisang kepo dan semoga bermanfaat. Terima kasih.